Coba kita akan tambahkan dengan prinsip-prinsip dan juga tujuan negosiasi. Dan ini juga kalau kita nanti simak bersama-sama, kita juga akan merasakan diri kita sebagai seorang manusia yang berinteraksi dengan manusia yang lain, bagaimana caranya untuk kita bisa terlibat dan akhirnya bisa menjadi seorang negosiator yang efektif dengan memahami fondasinya dari bagaimana sebelum kita terjun ke medan negosiasi yang sebenarnya. Prinsip-prinsip, pengertian, kemudian ada tujuan, cepat saja ya kalau pengertian, saya kira teman-teman sudah di luar kepala ya, mengertikan negosiasi gitu ya, menetapkan kesempatan, kemudian dari sudut pandang yang berbeda, kepentingan yang berbeda, harapannya bisa ditetapkan satu keputusan, atau sedikit mengutip dari Roger Fisher dan juga William Murray di buku yang terkenal itu ya, Getting to Yes. Negosiasi itu adalah satu upaya untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dari orang lainnya. Basic means of getting what you want from others. dan ada kaitannya dengan komunikasi yang saling berapa, timbal balik ya, irrespect for communication, design to reach an agreement, mendapatkan persetujuan, ketika dalam prosesnya kepentingan-kepentingan itu di-share, kepentingan-kepentingan itu di-diskusikan ya. Nah ini menarik ya, negosiasi itu seperti itu kurang lebih. Jadi bagaimana kita mendapatkan satu kesepahaman ya, nota kesepahaman, satu agreement, satu kesepakatan yang nantinya bisa disepakati oleh kedua belah pihak, harapannya ya, hanya akhirnya nanti ada tindak lanjut dari hasil negosiasi yang dilakukan. Nah ketika berbicara prinsip negosiasi, nah ini penting teman-teman refleksikan ya, apa saja sih prinsip-prinsip negosiasi, ini yang pertama, prinsip negosiasi adalah masalah atau hal yang muncul, yang didiskusikan dalam proses negosiasi haruslah yang bersifat negosiable, dalam artian ketika sudah ditetapkan ya, kapan waktunya berdiskusi, oke kita akan lakukan pertemuan, oke kita akan lakukan negosiasi gitu ya, masalah yang dibahas atau hal yang dibahas haruslah ya sifatnya bisa disesuaikan gitu ya, jangan kemudian seringkali yang terjadi ya, hal-hal yang prinsipil justru malah dinegosiasikan, karena bagi sebagian orang hal-hal yang prinsipil itu kalau bagi sebagian orang gitu, no debat gitu ya, gak bisa didebatkan, gak bisa dinegosiasikan gitu. Nah ini seringkali luput, banyak orang luput hal-halnya, padahal ini sebenarnya gak perlu dinegosiasikan, kok dinegosiasikan sih ya, jadi ya buang-buang waktu, jadi gak efektif gitu ya. Itu, yang pertama, masalah atau halnya harus negosiable. Yang kedua, prinsip negosiasi ini terdapat dua atau lebih individu, ada dua pihak atau lebih organisasi ataupun negara, kalau kita berbicara dari konteks AI, yang berada di dalam situasi negosiasi karena memiliki kesamaan substansi. Lebih ke pelakunya ini ya, aktornya ya. Bisa individu atau individu yang terorganisir, kelompok, organisasi, ataupun di bagian top level ya, di bagian negara. Nah ini yang menarik juga nih, prinsip negosiasi yang ketiga, terdapat perbedaan kepentingan. Kalau suatu negosiasi dilakukan oleh aktor-aktor yang kepentingannya udah sama, buat apa ada negosiasi gitu ya, itu sama aja kayak, apa yang namanya, deklarasi ya, bukan sebuah negosiasi, karena kepentingannya udah sama gitu ya. Jadi haruslah kepentingannya berbeda gitu. Syaratnya atau prinsip-prinsip negosiasinya harusnya seperti itu, karena disitulah letak bagaimana kita nanti bisa menurunkan ego, kemudian mengurangi hal-hal yang masih bisa dikurangi, sehingga akhirnya nanti tercipta sebuah proses kompromi itu tadi ya, yang seringkali didunggungkan dalam sebuah proses negosiasi gitu. Harus terdapat perbedaan kepentingan. Kalau sama kepentingannya, ya buat apa negosiasi, mending diklarasi aja gitu ya. Nggak perlu debat-debat, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan harapannya prinsip negosiasi yang keempat ini ya, harapannya bersifat sukarela. Tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Otomatis ini kita juga banyak sekali melihat, mereka-mereka yang duduk di meja perundingan, itu sudah barang pasti secara sukarela, secara akal sehat, begitu ya, sadar, untuk melakukan proses negosiasi. Dilakukan untuk mendapatkan tujuan, prinsip negosiasi yang selanjutnya tadi ya. Ini yang penting juga, nanti kita akan bahas dalam bagaimana persiapan negosiasi ya. Ketika negosiasi dilakukan tanpa tujuan, nanti kita nggak tahu endingnya. Jadi kayak film, nggak tahu nih endingnya gimana gitu ya. Ujung pangkalnya di belakang itu seperti apa gitu ya. Nah, makanya harus ada tujuannya. Dilakukan untuk mendapatkan tujuan untuk negosiasi. Gitu ya. Dan kemudian kaitannya dengan prinsip negosiasi, nah ini menarik ini. Tadi sudah kita debatkan juga, sorry, kita diskusikan, debat, gitu ya. Akhirnya menjadi perdebatan juga ke sana-sananya ya. Bagi beberapa orang, negosiasi itu disebutkan adalah rangkaian proses. Berarti kan proses tidak sekali jadi. Sebuah proses yang panjang, gitu ya. Sehingga akhirnya, beberapa orang bilang ada pemakluman, ada bagian dari taktik dan strategi, ketika memang suatu perangkat kejadian negosiasi itu berlangsung dengan kurun waktu yang cukup lama. Menggunakan pihak ketiga, ya ini otomatis terlihat ketika kita melihat ada mediator, ada pihak-pihak yang memang ditunjuk sebagai penengah, begitu ya. Negosiasi ini cukup terbantu ketika menggunakan ada namanya pihak ketiga atau mediator ya. Kemudian poin bahasan yang ketiga ya, tujuan negosiasi. Ini kita bisa cek juga. tujuan negosiasi. Ada yang bersifat agresif. Dari suku katanya kita bisa lihat, berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan, menekal. Dan ini kalau bisa dilakukan, ini dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau kita meminjam peningkatan politis gitu ya. Harus negara yang punya pengaruh besar, pihak yang punya kekuasaan yang besar gitu ya. Kalau pihak yang gak punya modal kekuasaan, kekuatan yang besar tentu gak bisa melakukan tujuan agresif ya, dalam sebuah proses negosiasi. Ini ya, harapannya tetap terjadi kesepakatan, tapi paling tidak ada sesuatu yang lebih dibangun lawan negosiasinya. Itu kaitannya dengan kompetitif ya. Berusaha memperoleh kesepakatan yang lebih dari pihak lawan. Kooperatif ya, sama-sama saling menguntungkan, ini yang paling adem dari sebuah negosiasi ya. Berusaha agar dua-duanya sama-sama untung, kooperatif. Pemusatan diri, ini lebih intens lagi ya. Tadi ada kaitannya dengan ego, tidak peduli lagi dengan apa yang ada di seberang begitu ya. Berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan orang lain. Hampir ke titik level negosiasi yang paling rendah ya. Defensif ini ya, untuk mereka yang cenderung main aman begitu, cenderung harapannya bisa safe, tidak mengambil resiko, defensif. Berusaha memperoleh hasil dengan menghindari hal-hal yang negatif. Tapi ini biasanya ya, kalau tujuannya defensif, seringkali ya, apapun yang terjadi, keuntungannya walaupun sedikit, ya tetap diterima. Karena mereka berusaha untuk main aman. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya, dari prinsip dan juga tujuan negosiasi yang sudah kita bahas tadi, kita bisa melihat kesimpulannya adalah negosiasi adalah sebuah proses. Ada proses yang terjadi di dalam aktivitasnya. lalu negosiasi berlangsung dalam perbedaan dan persamaan. Hasilnya ya cuma ada dua gitu ya, hasilnya kadang-kadang gagal, kemudian di lain waktu bisa sukses. negosiasi adalah kolaborasi dari seni dan ilmu pengetahuan. Jadi tadi ya, teorinya kita dapat, tapi untuk bisa mempraktikannya itu adalah sebuah seni ya. Masing-masing orang punya gayanya sendiri, punya pendekatannya masing-masing. Sehingga kita sudah menemukan ya, teman-teman ya, kaitannya dengan negosiasi dari mulai dasar ya, dari prinsip-prinsip pengertian sampai tujuan, sudah kita dapatkan beberapa tadi, menambahkan pemahaman kita tentang bagaimana untuk mencapai situasi negosiasi yang berjalan efektif.